Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan ini juga sesuai dengan program daripada Kabinet Maju, Indonesia Maju, yaitu mengenai sumber daya manusia yang dulu. Jadi program ini dikeluarkan untuk menciptakan seniman-seniman di Kabupaten Samusri ini yang lebih berkualitas. Kita sudah mendatangkan para narasumber dari berbagai disipin keahlian atau disipin ibu. Ya, ada dari Universitas Negeri Medan, ada dari Universitas Sumatera Utara di bagian musikologi, dan juga ada dari penggiat di luar daripada lembaga permahaan. Apa yang menjadi sasaran daripada pelatihan ini? Yang pertama adalah untuk memperkuat dasar dari budaya kita. Ini yang pertama. Jadi apa yang sudah merupakan diciptakan oleh para pendahul kita, atau katakanlah leluhur kita, dan yang moyang kita, itu seni dan budaya bahan. Ini harus kita pagari dan harus kita jaga, agar jangan tergerus oleh kemajuan jalan. Kita boleh mengapresiasi Bali, yang sampai saat ini, walaupun begitu banyaknya pengunjung wisata ke sana, tetapi mereka tetap terjaga budayanya dengan bagus. Nah, kita juga seperti itu. Bahkan sekarang sudah kita bangun suatu open safe, untuk bisa mempertunjukkan seni budaya kita setiap Sabtu sore sampai malam-malam. Atau yang bisa kita dengar, setiap hari. Itu ada di Pantai Destrukir, dan ada juga di Gedung Kesenian di Tutuk Siang. Ini harus secara konsisten nanti dilaksanakan. Yang ini, para peserta pelatihan ini, sebagai ketua-ketua sana seni maupun guru-guru seni di sekolah, ini harus benar-benar bisa menampilkan tari atau pereseni yang original, dan juga dengan gerakan-gerakan yang sesuai dengan karakternya. Ini sangat penting, dan saya sangat senang dilaksanakan pelatihan seperti ini. Dan mendatangkan para pelatih, ataupun para guru-guru yang benar-benar sudah menguasai secara profesional. Nah, ini yang pertama yang saya sampaikan. Baru yang kedua, saya sebagai kepala daerah, dan juga pak wakil kepala daerah, menginginkan, harus kita dapat meningkat secara kuantitatif maupun kuatitatif. Perlu kita memperbanyak lagi event-event yang mempertunjukkan karya seni kita, yang originalnya. Kemudian yang kedua, secara kualitas kita harus tampil lebih hebat. Ya, ini dicatat betul. Saya juga pernah menyampaikan kepada Dinas Baru Jatah, tapi sampai sekarang ini belum terujuk. Bisa meng-hire, ya misalnya, kreografer yang kita gaji, tentu sebagai tenaga ahli. Jadi, untuk mendampingi ketua-ketua sanggar kita, atau ketua guru-guru seni kita, untuk memperkaya, memvariasikan gerakan-gerakan yang tidak berdentangan dengan kolesi diri daripada tayang kita. Jadi, di sana ada perna-perling, di sana ada misalnya opsi-opsi yang bisa ditambahkan, atau yang bisa memperkaya tanpa merubah aslinya. Ini yang perlu saya minta nanti juga para narasumber nanti, supaya memperkaya ini bagaimana untuk para peserta ini, supaya bisa memiliki suatu yang inovatif, tanpa merubah daripada keasian daripada tayang kita. Ini, jadi saya minta, ini sudah berubahkan, saya bilang, kalau kita-kita yang ada di sini, yang harus ada inovasi, inovasi itu datang dari mana? Dari ahli. Jadi, ini kombinasi kehidupan itu bisa ditingkatkan. Atau kombinasi profesionalisme daripada bapak-ibu sekalian, atau peserta ini bisa ditingkatkan kembali. Jadi, ini kan nanti banyak sumbangsi-sumbangsi daripada ahliah itu, yang bisa kita berkaya daripada seni-sini karya-sini kita. Ini yang saya minta. Jadi, kalau ada dua orang, tiga orang ahliah yang bisa menjadi meletak, itu diperbolehkan. Kita tahu benarannya, walaupun gajinya misalnya, ya, agak tinggi, itu sudah harus memang mahal. Yang profesional itu yang alih mahal. Jadi, kita jangan lagi tampil, tampil memang asli budaya kita, tetapi tampil bukan kampungan. Ini harus tampil semuanya berkualitas. Pertama, custom juga, seragam. Ini harus tampil. Bagaimana kita menggambarkan orisinin daripada budaya kita. Yang kedua, ini juga masalah performance kita. Ini juga harus penari-penarinya, ya, harus pilihan. Sudah, harus begitu memang. Jadi, waktu menari senyumnya ada, jangan pulang menari, muka nyelasin, muka nyetegang, ya, itu enggak bisa. Iya, Pak. Pak Narasumber, ya. Nah, jadi, semuanya harus tampil kita. Kayak, pas tangan, dandaran, penampilan, performance, itu semuanya harus. Nah, kemudian musik yang mengenai ini juga. Ini juga harus seragamnya tampil. Jangan, jangan terlihat pakaian itu musuh. Harus benar-benar, cuma kalau misalnya Bapak pergi ke Bali itu, kalau sebuah pemukaan acara itu, tariannya itu dengan, apa gitu, pembelahannya itu luar biasa. Sebenarnya kita bisa lebih dari situ. Dan, saya yakin kekayaan budaya kita lebih kaya daripada mereka. Hingga kita bagaimana mengelasnya, supaya tampil berkualitas. Ya. Lebih utama kualitas daripada kuantitas, tapi kendudahnya kita butuhkan. Jaman sekarang ini. Ya. Jadi, ini juga nanti, karena ini kan, yang pelatihan di sini, yang rasa dipertunjukkan. Ya. Kita sudah melaksanakan beberapa ikan. Misalnya ikan gundang naposo. Itu semua memproduksi, karya-karya seni budaya, tersebut kita. Nah, kemudian, kemudian musik internasional itu juga berbaur di sana, kolaborasi di sana, ya. Bagaimana gundangnya, bagaimana musik modernnya, ini harus benar-benar dikelola dengan terus. Jadi banyak event kita, ya inilah, para peserta ini nanti akan menjadi aset kita yang bisa memberikan pertunjukan yang sangat bagus. Dan ingat, kalau hanya kita mengandalkan dana utama dan pemandangan alam, itu yang disebut dengan objek destinasi itu dari sisi jendah. Tidak mampu. Hanya satu jam orang bertahan sudah selesai. Apa yang membuat dia lebih betal lagi adalah atraksi. Ini atraksi nih. Atraksi budaya dan sebagainya. Ya. Ingat, pada bulan awal Januari, Januari atau enggak Februari, kita akan membuat event di Jakarta menyangkut masalah launching Horasal Service Time. Ya. Itu ada beberapa event nanti yang akan kita launching, yang akan berjalan pada tahun 2020. Di dalam penampilan pertama event ini, sudah saya minta keadis para wisata, dan juga beberapa personel kita, yang bermitra strategis dengan kita, ini sudah saya arahkan. Bagaimana kita nanti memkolaborasi ini, menjadi suatu perjujuan, tetapi mempromosikan, menerbitkan event kita yang berapa menit. ya, ini, jadi di sini, ya inilah yang tampil-tampil ini, yang sekarang sedang mengikuti latihan ini, menjadi salah satu nanti, yang dapat kita berkaya, yang dapat mereka memberikan kontribusi, apa yang bisa disumulkan. dan secara besar saja pacar res, dan saya inginkan begini, dan itu nanti saya minta, kalau misalnya itu bisa dibuat di Tamanis Kemarjuki, atau di gedung pesora, kalau wisata, ya, 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 satu pesora ya, bisa, nah, nanti tinggal kita melihat situasi dan kondisi, tapi, kita benar-benar nanti menampilkan orisiden, daripada, budaya kita di sana. Dan itu lebih enak ditonton, ya, sangat segar, dan sangat indah, apalagi gerakan itu bisa, kalau bali itu, gerakan itu bisa satu, gitu, karena apa? Dia memakai tenaga-tenaga perusahaan, dan latihannya bukan, besok mau pertunjukan latihan sekarang, tidak ada itu, satu bulan minimal latihan, baru, general tdc, di tempat juga general tdc, ya, melaksanakan satu latihan-latihan, untuk pertunjukan, apa ya, topnya, kayak ini, jadi, saya sangat tertarik dengan pelatihan seperti ini, ya ini, harus, jangan asal datang, saya udah sering, di dalam pelatihan, datang, tanda tangan, honor, pulang. Ini, jadi percuma kita datangkan, adi-adinya dari MENA, dari perguruan tinggi, dan dari dembaga non formal, yang profesional, kalau, Bapak Ibu sekalian, tidak, mendapatkan ilmu dari sini. Yakinlah, karena perawisata itu, ada, tiga, yang pertama adalah, aksesibilitas, yang kedua adalah, amanitas, dan yang ketiga, atraksi. Aksesibilitas, bahwa mau datang, sama sini, semuanya, selancar. Tahun, bulan, bulan sebelah sini, hari akan diluncurkan, untuk tahap yang kedua. Sudah bulan, aksesibilitas di sini, tidak lagi antri, dan juga, perbaikan infrastruktur jalan, sampai ke bendera di sini, sudah oke. Tinggal, itu aksesibilitas. Kemudian, amanitas, bagaimana, hostability, bagaimana, kesiapan daripada, sarana-perasarana di sini, tidak harus, apa itu, hotel, kemudian, pelayanan masyarakat, seperti kalian ini, dan lain sebagainya. Yang ketiga, atraksi. Ini yang sangat, turun, atraksi ini. Nah, seperti di Bali, mengenai atraksi ini, sudah cukup, mantap, dan sudah cukup, luar biasa. Mereka, sudah lengkap, yang tiga ini. Sekarang, Samosin, akan menuju ke sana. Saya yakin, dan saya percaya, bahwa dalam ini, kalau kalian, bersatu dengan kami, dalam waktu, tiga tahun ini, kita akan menyusul, untuk balikin belakang. Kata, aku bersama. Satu kuncinya, aku bersama. Jadi, ini yang perlu kita dalam. Kalian semua, sebagai seniman, kalian harus satu, gak boleh terpecah. Ya, saling gawung, Mbak. Ini, kita siapkan anggaran, yang lumayan ini, sepertinya. Jadi, yang tiga ini, dan atraksi, itulah bagian kalian. Kalau bagian masalah hotel, itu urusan daripada, yang pesawat, dan yang sudah ada sekarang. Kalau mengenai, asesibilitas, itu urusan daripada pemerintah. Sudah kita siapkan. Jalan sudah bagus semua. Tinggal, ya ini, kalau yang tiga ini, kita kawingkan, amanitas, asesibilitas, dan asesibilitas, dan asesibilitas, saya yakin, semuanya akan lancar. Dan kita, saya yakin, saya sudah mimpi, bahwa kita akan menjuruh sumber, yang menjuruh. Amin. Amin. Kalau kita, itu mimpi saya, dan mimpi kita semua. Ya? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya enak timborong semua, enggak ada. Iya kan? Saya rasa itu dari saya, yang mempunyai pemerintah. Dan mempunyai cintai, sehingga saya menindahkan pemerintah ini, karena ada lagi kegiatan, yang akan kami, melaksanakan. Oleh karena itu, atas tanpa Tuhan yang roha kuasa, dan atas, berkat dari dunia, maka, kita buka dengan resmi, kegiatan pelatihan, pertunjukan, seni pertunjukan, di kerja tes ini, mulai hari ini, sampai tahun 18, tahun 2019. Dengan ini resmi kita buka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.